Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa setia poskota TV Apa kabarnya anda hari ini semoga selalu dalam keadaan baik Kembali bertemu dengan saya Triasa Permita dalam headline news harian poskota Edisi Senin 11 Oktober 2021 Sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk menemani pagi anda Di antaranya tahlilan dan juga doa bersama 100 hari wafatnya almarhum Bapak Haji Harmoko Dilaksanakan secara virtual pada minggu malam Pada acara tahlilan kali ini diikuti oleh lebih dari 250 peserta Termasuk sejumlah toko nasional antara lain Jenderal Purnawirawan Trisu Trisno Akbar Tanjung, Profesor Rahadi Ramalan, dan Profesor Nazarudin Umar Tahlilan dan doa 100 hari wafatnya Bapak Haji Harmoko Diawali dengan sambutan dari Nyonya Hajasri Romadyati Harmoko Selaku istri almarhum yang menyampaikan ucapan terima kasih Kepada para toko nasional yang bergabung sekaligus seluruh hadirin Acara juga diselingi dengan video kilas balik kegiatan Haji Harmoko Ketika menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, Ketua DPR-MPR, Menteri Penerangan, serta kegiatan lainnya Ucapan terima kasih juga disampaikan oleh Azizoko Harmoko, Putra Haji Harmoko, kelaku perwakilan keluarga Acara berjalan lancar dan khidmat sampai akhir Dimana pada penutupan acara, Azizoko dan Nyonya Hajisri Romadyati Harmoko Mengaturkan terima kasih kepada seluruh hadirin Teriring pula, semoga Haji Harmoko mendapat tempat terbaik di surga Allah SWT Selanjutnya berita kriminal Dua kelompok masyarakat terlibat bentrok di kawasan Taman Mangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan Satu orang mengalami luka sobek akibat sabetan senjata tajam Berdasarkan informasi yang dihimpun poskota, satu kelompok diketahui dari Organisasi Masyarakat atau Ormas Pemuda Pancasila Sementara kelompok lain yang mengendarai sekitar 30 sepeda motor dengan senjata tajam belum diketahui Kononologi kejadian diduga dipicu setelah adanya penurunan bendera PP dan pengeroyokan terhadap dua anggota Kelompok penyerang tidak memakai seragam atau atribut apapun sehingga sulit untuk dikenali Akibat pengeroyokan itu, anggota pemuda Pancasila bernama Dani mengalami luka robek di bagian kepala dan dahi akibat sabetan senjata tajam Peskota punya kelanjutan serial kisah guru honorer yang harus menyiasati kebutuhan hidup di tengah minimnya penghasilan Kali ini, Muzayana harus menerjang lautan untuk mengikuti seleksi PPPK Sudah 15 tahun, Muzayana mengabdi sebagai guru honorer atau kontrak kerja individu di SMK Negeri 61 Pulau Tidung Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta Penghasilan Muzayana per bulan sebesar 4,4 juta Tapi dirasa belum cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari Sekalipun, gaji guru honorer di Jakarta jauh lebih tinggi dibanding daerah lainnya Sebagai pendidik yang tinggal di pulau, maka sudah barang tentu pengeluaran sehari-hari juga lebih tinggi Saat ini, ia tengah mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK Dengan harapan kesejahteraan ekonomi bisa meningkat apabila lolos menjalani tes Meski tentu banyak rintangan berat yang harus dilalui Salah satunya ialah jarak ujian yang jauh Terlebih, ia harus melewati gelombang air laut yang cukup tinggi Tetapi hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk tetap mengikuti ujian PPPK Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota Edisi Senin 11 Oktober 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.postkota.co.id Saya Triasa Primita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum